Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua yaitu Simple Rudy TV Masak apapun jadi gampang Seperti biasa saya mengajak sahabat ya untuk bersama-sama untuk memasak kembali Nah kali ini saya akan memasak ayam dan tahu kare Jawa Simple Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Penting banget ya sahabat ya Kalau kita mengupload resep yang baru sahabat orang pertama yang tahu Sahabat untuk membuat kare ayam Jawa Simple ini saya membutuhkan 3 buah cabai merah yang segar Tapi kali ini saya ingin menggunakannya dengan desaku cabai bubuk ya sahabat ya Kalau sahabat mau membuatnya dengan cabai merah yang segar silahkan Atau membuat dari desaku cabai bubuk juga silahkan Kali ini karena kita menggunakannya 3 buah cabai merah itu setara dengan setengah sendok makan cabai bubuk ya Nah kalau kita untuk membuat pasta cabai berarti airnya Satu setengah sendok makan Kenapa harus dibuat pasta terlebih dahulu Nah tujuannya untuk mengembalikan volume setengah sendok makan desaku cabai bubuk Seperti 3 buah cabai merah yang segar yang dihaluskan Pasta cabainya sudah selesai Sekarang akan menghaluskan bumbunya Ini saya akan masukkan 4 siung bawang putih 8 buah bawang merah Kemudian kita masukkan lagi desaku ketumbar bubuk Nah kita masukkan 2 sendok teh yaitu desaku ketumbar bubuk Satu Dua ya Sekarang kita akan tambahkan yaitu desaku kunyit bubuk ya sahabat ya Setengah sendok teh ya Cukup Nah ini saya tambahkan 3 sendok makan air ya Sebelum saya tutup dan saya haluskan Saya tambahkan yaitu garam 1 sendok teh ya Nah ini siap untuk kita haluskan sekarang Nah sahabat ini sudah halus ya Nah tuh ya Kuningnya itu langsung keluar ya Kemudian kita akan masukkan minyak goreng ya Untuk menumis sebanyak 5 sendok makan Kemudian kita nyalakan dengan api sedang Kemudian saya akan masukkan bumbu yang dihaluskan terlebih dahulu ya Nah seperti ini Jangan lupa selalu diaduk ya sahabat seperti ini supaya matangnya meratai ya Oke Nah ini bumbunya sudah mulai tua Ini kita bisa masukkan sekarang jahe, lengkuas, dan daun jeruknya Nah waktu dia masuk kita aduk rata sampai Aromanya keluar seperti ini Kita masukkan yaitu sekarang pasta cabainya ya Nah desaku cabai bubuk ini hanya untuk memasak seperti ini ya sahabat ya Jadi tidak dimasukkan atau ditaburkan ke dalam nasi atau makanan-makanan lain Sekarang kita masukkan ayamnya Ini ayamnya sebanyak 400 gram ya Ini sampai berubah warna seperti ini Kemudian kita masukkan yaitu santan 250 ml ya Nah itu warna karinya keluar ya Kita aduk-aduk Ini sekarang saya masukkan juga bersama tahunya sebanyak 250 gram ya Bumbu ini juga masih membumbui untuk ayam dan tahunya Nah ini kita radiuskan sampai 50% Nah sahabat ini dari aromanya sudah enak banget ya Dan ini pasti cita rasa ayamnya sudah enak masuk sampai ke dalam Nah saatnya kita akan masukkan 500 ml larutan santan untuk membuat kuahnya ya Tuh warnanya langsung keluar cantik ya sahabat ya Nah ini sudah kita bisa masukkan gulanya Yaitu 1 sendok teh Kemudian saya akan masukkan ladaku merica bubuk ya sahabat ya Yang terbuat dari 100% merica murni Sehingga aroma dan rasanya sangat baik Kita masukkan sebanyak 1 sendok teh Wow aromanya semakin istimewa ya sahabat ya Nah ini mendidihnya sudah pas ya Santannya tidak pecah Ini saatnya untuk kita hidangkan Sahabat ini sudah siap yaitu ayam dan tahu kari jawa simpelnya Betul-betul simpel dan cita rasanya sangat enak Simpel Udi Masak apapun jadi gampang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya